Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengambangan organisasi bisa berupa berliniknya satu unit organisasi, kiri anggota baru, pengambangan strategi, dan pembangunan krisis-krisis hingga restrukturisasi organisasi Terlebih di masa pandemi yang terus berplanetan, semua lapisan masyarakat terkena dampaknya Jangankan suatu organisasi negara besar pun harus melakukan tindakan demi menyelamatkan diri dari penjadat global atau topak Black Swan ini Dalam suatu organisasi harus dipahami bahwa semua yang ada di dalamnya adalah satu kesatuan, sehingga harus menurunkan tujuan Manfaat pengembangan organisasi di masa pandemi Pengertian pengembangan organisasi adalah perubahan dalam suatu organisasi yang terkena, serta, terrestruktur, dan memiliki perkit tertutup yang harus dicapai bersama Perubahan tersebut mencapai pembaruan yang ada di lembaga dan berlangsung secara terus menerus Adanya strategi meminimikan fault yang terjadi dalam organisasi juga perlu dipertimbangkan Kemudian, sebuah organisasi harus memiliki pengaruh sangat besar Baik itu untuk organisasi maupun untuk masyarakat secara luas Pembaruan internal secara berkelanjutan Suatu organisasi yang baik tentunya memiliki target yang harus dicapai Entah itu dari sekali harian, lingkungan, atau tahunan Melalui pengembangan pertumbuhan organisasi, Anda bisa memperbarui secara internal Baik itu individu maupun visi dan misi organisasi secara berkeselamatan dari pengembangan ini Sejika siklus perbaruan Perubahan organisasi di mana setiap visi, misi, serta tujuan ditemukan dengan evolusi secara berkala Dengan begitu, organisasi dapat memiliki strategi baru untuk mendukung pemaluan jenis pandemi Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Orang lebihnya saya mengharap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh